Intro Ya kembali bersama kami sesuai aturan 4 menteri terkait pembelajaran tatap buka 100% sejumlah daerah mulai mempersiapkan diri termasuk kota Depok Saat ini Depok berada dalam PPKM level 1 dan pemerintah kota Depok tengah melakukan persiapan sekolah tatap buka 100% Sementara terkait tingkat vaksinasi saat ini Depok sudah mencapai lebih dari 70% 2022 sudah di depan mata namun virus COVID-19 hingga saat ini masih menjadi ancaman sejumlah kebijakan terus dikembangkan pemerintah yang terbaru melalui surat keputusan bersama 4 menteri Mulai tahun depan sekolah tatap buka akan kembali digelar seperti apa kesiapan sekolah tatap buka di daerah sudah bersama kami Bapak Muhammad Idris wali kota Depok Assalamualaikum Pak Idris Waalaikumsalam Sehat ya Pak Terima kasih selamat sore Iya selamat sore terima kasih juga sebelumnya atas waktunya Kita bicara kesiapan Depok Pak saya dengar kalau angka vaksinasi sudah 70% ya Pak di Depok atau seperti apa Kalau vaksinasi untuk masyarakat keseluruhannya sudah 74% Baik Jadi sudah 70% lebih Ya itu persyaratannya sehingga keputusan dari menteri pun sudah level 1 Oke Sekarang alhamdulillah kasus yang isolasi itu tinggal 19 orang 19 orang untuk Depok Yang tersebar di 15 kelurahan masing-masing 1 kasus dan ada 2 kelurahan 2 kasus Oke ini angka yang Bagus sekali kalau bisa kita tekan terus ya Pak terus dijaga karena ini luar biasa kalau kita lihat bagaimana Depok menekan angka COVID Nah kalau untuk anak sendiri Pak vaksinasi anak di Depok seperti apa jalannya? Ya kalau divisi anak dari 18 tahun ke bawah ya Depok secara umum itu sudah 66,69% Baik Ya untuk dari usia 18 sampai ke bawah tapi untuk 12 tahun ke bawah yaitu SD ya anak-anak SD termasuk paut dan TK Ini masih 52,54% Oke Ya tetapi perlu saya jelaskan bahwa di dalam SKB 4 Menteri Ya itu tidak ada persyaratan vaksinasi anak-anak di bawah 12 tahun Oke Ataupun anak-anak secara umum lebih khusus lagi tidak ada persyaratan vaksinasi peserta didik Yang ada adalah tenaga pendidik yaitu guru dan tenaga kependidikan Oke Itu syaratnya 80% Oke Baik Nah Depok sudah 93% Baik 93% untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Oke Seperti itu jadi sudah memenuhi persyaratan untuk PT MT 100% Oke Sesuai dengan SKB 4 Menteri Tapi memang tidak ada persyaratan itu Baik Nah itu mungkin yang mohon maaf istilah saya masukkan Maka saya sangat tertarik dengan tadi pembahasan sebelumnya Pak Diki Betul, betul Pak Karena tidak ada toleransi anak-anak harus 100% Jadi Pak Idris tadi menyimak ya kita tadi ya sedikit Tapi di SKB 4 Menteri tidak ada Iya, iya Dan yang kedua catatan saya yang kedua perlu diketahui dalam SKB 3 Menteri Itu ada semacam tidak diperkenankan bagi kepala daerah Untuk melakukan pengaturan atau persyaratan penyelenggaraan pembelajaran Oke Jadi kami tidak diberikan untuk kewenangan untuk menambah syarat Selain yang sudah ditentukan oleh SKB 4 Menteri SKB itu Oke Berarti Pak Idris bahwa dengan kata lain ada beberapa item yang Depok sendiri Sebenarnya kalau kita juga tadi simak dengan Pak Diki ya Epidio Molo kita Bahwa harusnya ada beberapa item yang bisa kita perbaiki Akhirnya nanti kalaupun jadi PTM terbatas Ya semuanya terjaga ya Pak ya Benar Makanya kita di dalam turunan dari SKB 4 Menteri Dalam peraturan wali kota Itu bukan saya tambahkan syaratnya Tapi saya minta kepada seluruh pelaku, penggiat dan penanggung jawab pendidikan dan kependidikan Bertanggung jawab terhadap antisipasi munculnya penyebaran ini Yang ternyata kasus kemarin yang sebelumnya ketika PTM terbatas dibuka pertama kali Ya anak kami ada yang terkena bukan dari guru Tapi dari bapaknya yang bekerja di tempat lain Di luar kota Depok, saya kira menyebar ke teman-temannya Sampai ada 100 kasus loh mas Iya ya Ini Bisa kita tangani karena tadi mitigasinya sudah benar Baik Tapi ini kembali lagi Pak Edris Bahwa penting sekali bahwa vaksinasi untuk anak itu penting sekali Karena mereka yang nanti akan keluar rumah untuk sekolah kan Benar Benar Dan itu bukan dari guru menularkan Kalau guru sudah 93% Dan mereka relatif lebih mungkin untuk bisa berbisiklin Tapi kalau anak-anak sangat sulit Baik Ini harusnya bisa jadi masukan nanti sebelum semuanya dimulai ya Pak ya Karena beberapa Bukan hanya pendapat teman-teman di Depok Tapi epidemiolog juga melihat celah ini Dimana bahwa anak-anak harusnya siapapun yang nanti ke sekolah Memang sudah divaksin Bukan setengah atau tidak sama sekali divaksin ya Pak ya Tapi saya sudah berkomitmen dengan dinas terkait Dinas Kesehatan dan Satgas di Kota Depok Pertengahan Januari Ya itu sudah terpenuhi target minimal yang sudah ditentuan oleh Kementerian Kesehatan Yaitu 183 ribu sekian anak Yang sekarang baru 52% Sehingga pertengahan Januari saya minta sudah 100% Sesuai standar Kementerian Ya mudah-mudahan sih secara simultan kita lakukan terus Secara kerjasama kolaborasi dengan TNI Polri dan seluruh stakeholder Untuk bisa seluruh sekolah-sekolah Khususnya sekolah-sekolah yang di pemukiman ya Yang tidak terkontrol pergaulan mereka Ini bisa 100% dilakukan vaksinasi terhadap mereka Baik Kalau kita kembali ke SKB ini Dan juga aturannya yang memang masih banyak menurut kita harus diperbaiki Lalu apa yang dilakukan Depok sendiri Pak Untuk menyambut PTM ini Kalaupun nanti memang kondisinya disegerakan Seperti itu semester 2 2022 ini Apa yang Depok terlebih dahulu lakukan? Ya pertama tadi Pengetatan sedikit dalam tanah petik ya Pengetatan bukan membuat persyaratan baru Pengetatan sedikit tentang masalah Mekanisme mitigasi Yang dilakukan oleh mereka Oleh sekolah ketika terjadi satu kasus misalnya Mudah-mudahan tidak terjadi Yang kedua pengetatan dari sisi kontrol terhadap protokol kesehatan Termasuk jajanan anak-anak Ini yang jadi permasalahan catatan evaluasi kami kemarin Itu ternyata tertularkan dari penjajak jualan anak-anak di luar sekolah Jadi ini pengetatan yang kami lakukan Dengan cara ini Sebab kita PTM terbatas ini Tadi kan harus mengacu kepada SKB 4 Menteri Di mana anak-anak mulai belajar pada semester depan ini Kalau tidak salah tanggal 10 Januari Artinya ini harus kita segerakan Tidak boleh tidak Memang kalau memang arahan dari SKB 4 Menteri Harus kita jalankan Tapi itu tadi Saya minta kepada seluruh Satgas, Stakeholder Supaya bersama-sama kita melakukan pengetatan Terhadap kontrol ya Kontrol terhadap penerapan dari protokol kesehatan Dan juga ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pusat PPKM level 1 Seperti itu Baik, Pak Idris Terima kasih sekali atas waktunya Semoga tadi masukan-masukan dari Pak Idris Dan juga epidemiolog kita Juga didengar oleh Satgas Satu yang mengerikan sedikit Boleh, silakan Karena menurut dokter spesialis anak-anak Anak-anak ini memang relatif imunnya itu bagus Antibodinya relatif bagus Tapi kalau sudah tertularkan Satu anak dengan cepat bisa menyebarkan kepada 10 orang dewasa Ini bukan kata saya Iya, benar Ini diperkuat tadi oleh epidemiolog kita Bahwa di negara-negara lain Banyak sekali kematian anak terkait Omikron ini Karena mereka belum divaksin, Pak Benar Sudah divaksin baru boleh ya, Pak Misalnya mohon maaf SD sementara ditundang Misalnya Februari Misalnya Agar kita bisa menyelesaikan 100% Antara anak-anak kita Kenapa tidak Insya Allah Kenapa tidak Iya Makasih Pak Idris Atas waktunya sehat-sehat Insya Allah ketemu lagi kita ngobrol Terima kasih Baik, terima kasih Selamat sore Selamat sore Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Tetap bersama kami di MNC News Now Terima kasih